Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abim Gipusa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Saya sudah mempunyai mobil, dan sekarang yang saya lakukan adalah membuat sprite Klik kanan pada sprite, create sprite, lalu klik edit sprite, dan disini silahkan memberikan disini Menuju ke file, create from file, dan silahkan menuju ke desktop di mana Anda menyimpan file tersebut Pilih, lalu open, maka saya sudah mempunyai semacam ini, dan oke mungkin saya akan memutarnya Saya akan memutarnya ke sini, saya klik oke, oke Saya memutar ke kanan dulu, lalu saya menuju ke animation, dan rotation sequence, counter, clockwise Dan disini saya memberikan 120, lalu saya klik oke Oke, otomatis saya sudah mempunyai banyak mobil, 120 mobil, dengan rotasi yang berbeda-beda, dan animasinya adalah semacam ini Oke, saya klik save Dan saya klik oke disini, lalu saya menuju ke objek, klik kanan objek, create objek Dan di objek, saya memberikan sprite-nya adalah sprite 0, dan saya menemukan mobil, seperti itu Lalu saya klik oke lagi Dan yang terakhir, saya membutuhkan room, ruangan untuk tampilan permainan, dan saya menuju room, klik kanan, create room Oke, semacam itu, dan saya sudah mempunyai ruangan semacam ini Lalu saya klik mobil, dan klik di ruangan Dan saya sudah mempunyai mobil semacam ini, dan sekarang jika saya play, saya putar Saya akan mempunyai mobil yang semacam ini Di awal, saya tidak menginginkan mobil ini berputar Oke, dan saya menuju ke mobil, objek, saya buka Lalu saya memberikan add event Saya memberikan create Dan di create, saya memberikan variable Oke, silahkan menuju ke sini Lalu klik dan serak variable Di pertama, saya memberikan image speed Dan saya memberikan 0 Saya klik oke Dan sekarang jika saya Coba, saya sudah tidak mempunyai mobil yang berputar Oke Kita lanjutkan Setelah saya memberikan image speed Saya juga membutuhkan yang namanya Variable baru Saya membuat variable mungkin kecepatan maksimum Saya tuliskan kecepatan maksimum Oke, semacam itu Dan kecepatan maksimum mungkin 4 Oke, saya memberikan kecepatan maksimum 4 Saya klik oke Lalu saya memberikan variable lagi Dan saya namakan percepatan Percepatan adalah semacam tenaga Saat kita memberi gas ke mobil atau ke motor Kita akan mempunyai gerakan yang pelan di awal Lalu akan kencang Dan akhirnya akan mencapai kecepatan maksimum tadi Intinya seperti itu Dan disini saya memberikan mungkin 0,4 Saya klik oke Sekarang Saya akan memberikan Ini Add event lagi Dan keyboard Lalu up Di up Saya memberikan Code Dan saya memberikan speed Plus Sama dengan Percepatan Titik koma Lalu simpan Dan Jika saya Putar Saya akan mempunyai gerakan mobil yang maju seperti itu Lalu sekarang Saya akan memberikan Kiri Oke Saya memberikan Add event lagi Lalu keyboard Dan Oke Saya memberikan down dulu Anda bisa memberikan down dan memberikan code Atau Saya hapus disini Klik kanan Delete Evoin Dan klik kanan lagi Duplicate event Lalu klik keyboard Dan klik down Dan sekarang Saya membutuhkan Pergantian disini Saya mengganti ke Main Oke Semacam itu Dan Simpan Lalu jika saya Klik up Saya sudah mempunyai Mobil yang maju-muntur Oke Semacam itu Dan Oke Saya lanjutkan Untuk memberikan Bilok Dan Disini Saya menambahkan lagi Left Oke Di left Saya membutuhkan Variable lagi Dan Oke Saya memberikan Variable satu lagi Dan disini Saya memberikan Belok Dan di belok Mungkin Saya memberikan Lima Atau mungkin Empat Saya klik ok Oke Semacam itu Saya menuju ke Left lagi Dan di left Saya memberikan Code lagi Dan Direction 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 Mungkin Plus Sama dengan Plus Sama dengan Belok Titik koma Oke Saya simpan Saya coba Kiri Oke Saya mempunyai Semacam ini Jika Jika saya Memberikan Di situ Oke Sampai Hilang Game saya Dan saya Membutuhkan Lagi yang Namanya Benar Sudah Kiri Cuma Saya Membutuhkan Lagi Step Oke Saya memberikan Add Event Lagi Lalu Step Klik Klik Step Dan di Step Saya memberikan Code lagi Dan di sini Adalah Image Index Lalu Sama dengan Image Number Dan Dikalikan Dengan Direction Lalu Dibagi Dengan 360 Titik koma Oke Setelah saya Memberikan ini Maka Mobil akan Bisa berbelok Saya simpan Saya menuju Ke Run Dan sekarang Jika saya Coba Oke Saya sudah Mempunyai Mobil yang Bisa berbelok Keren bukan Dan Oke Mungkin Sekian Di Bagian 2 Dan Kita akan Lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Kita akan Membahas Beberapa Kontrol yang lain Mungkin Belok Kanan Dan Mungkin Saya tambahkan Beberapa Fungsi lagi Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam